Oke, halo teman-teman, ya kembali dengan saya Stefan Nino dan kali ini saya ingin sharing sama teman-temannya yaitu software yang dimana Anda bisa membuat thumbnail, thumbnail atau mungkin gambar depan, cover depan dari video-video YouTube Anda. Karena video harus memiliki thumbnail agar lebih menarik lagi, jadi orang lebih tertarik lagi untuk mengklik video di YouTube Anda ketika Anda menggunakan thumbnail, ya ini sebagai contoh. Ya ini ada gambar thumbnail, thumbnail depannya, ya how to get into real estate, ini adalah thumbnail yang menarik, ya kita bisa lihat lagi thumbnail yang lainnya, buat contoh lainnya, ya ini setiap video dia ada gambarnya, ya ini yang membuat orang menjadi tertarik ketika mereka lihat judul terus ada keterangan lagi di thumbnail Anda, itu akan jauh lebih menarik dan orang bisa lebih ingin mengklik video Anda. Jadi di samping judul Anda juga masukkan kalimat yang menarik, ya yang membuat orang jerit penasaran dan ingin melihat video Anda. Lalu, menggunakan software apa? Nah, nanti saya akan jelaskan, Anda bisa gunakan software tersebut, unlimited, tanpa batas, sebanyak-banyaknya, dan Anda bisa download semua-maunya, ya kalau Anda menggunakan kanva, ya ini kanva juga bagus, ya Anda bisa gunakan kanva, tapi kalau kanva kan dibatasi, ya Anda bisa downloadnya dibatasi. Tapi kalau ini Anda bebas, dan juga template-nya ada sedia ratusan, Anda bisa gunakan semua. Nah, software-nya software apakah? Silahkan ikuti, ya video ini sampai luntas, dan Anda akan tahu menggunakan software apa nantinya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, baik teman-teman, kembali ya dengan saya, oke, nah ini salah satu video, ya saya coba klik thumbnail-nya, oke. Oke, dan ini berikut adalah thumbnail-nya, ya ini thumbnail-nya. Nah, ini Anda juga bisa manfaatkan ini, Vidic, ya, VidIQ, ya VidIQ ini Anda bisa lihat gimana cara download dan install-nya, ya di link di atas, ya Anda bisa klik di atas ini, ya ada judul di atas, Anda silahkan klik, Anda bisa menggunakan VidIQ untuk membangun channel YouTube Anda, ya. Nah, ini kalau Anda pakai VidIQ, ya ini ada penjelasan detail, ya bahkan tag dari kompetitor Anda, Anda bisa lihat, mereka menggunakan tag-nya apa, ya. Dan Anda bisa cek lagi, ya, ini nanti di semua video Anda, Anda bisa lihat, ya. Anda bisa analisa, nanti yang kurang-kurang mana Anda bisa buat menggunakan VidIQ. Ini tambahan aja, ya, tapi kita nggak membahas VidIQ, di sini kita membahas masalah thumbnail, ya. Ini thumbnail-nya, oke. Nah, kalau Anda menggunakan VidIQ, ya Anda juga bisa langsung download punya orang, ya. Anda tinggal klik kanan aja dan save, ya, Anda bisa langsung save menggunakan thumbnail-nya orang. Tapi ya jangan mengambil punya orang, ya. Anda buat sendiri aja, ini free. Anda bisa gunakan software ini gratis selamanya dan tanpa batas. Nah, software-nya apa? Ya, berikut ini dia, Pickmaker. Ya, Anda bisa akses software ini, nanti saya akan kasih link-nya. Dan ini Anda bisa lihat di sini. Ya, ini template-nya ada banyak sekali, teman-teman bisa gunakan, ya. Lus sampai bawah. Dan nanti Anda bisa explore lagi, ya. Tambahan-tambahan template lainnya. Ini kalau untuk Anda membuat story, ya, Instagram story, atau Facebook story, ya, atau link-in juga ada story-nya. Ya, Anda tinggal pilih nanti mau template yang apa yang Anda gunakan. Misalkan YouTube, ya. Kita buat thumbnail. YouTube thumbnail, ya. Nah, ini YouTube thumbnail. Nah, di sini Anda bisa gunakan, pilih sesuka Anda, ya. Sesuai dengan karakter Anda. Nah, dalam membuat thumbnail, saran saya akan lebih karismatik, gitu, ya. Akan lebih menarik lagi jika Anda membuat ciri khas Anda sendiri. Di setiap video YouTube Anda, Anda membuat thumbnail yang ciri khas Anda sendiri. Ya, itu akan, orang akan lebih mengenali Anda, gitu. Oh, ini ciri khasnya channel Anda, gitu, ya. Channel YouTube Anda. Nah, Anda ada buat ciri khasnya sendiri. Dan usahakan, akan lebih menarik lagi kalau ada foto Anda-nya. Nah, Anda masukkan foto Anda-nya itu jumlah kliknya akan lebih tinggi jika Anda menggunakan foto Anda. Itu seperti itu, biasanya, ya. Jadi, saran saya Anda buat foto Anda sendiri. Ya, Anda bikin foto dengan format PNG. Jadi, belakangnya transparan, gitu, ya. Jadi, cuma Anda doang. Ya, nanti tinggal Anda masukkan aja fotonya. Ya. Nah, Anda bisa gunakan ini. Dan Anda bisa lihat di sini. Oke, kita use. Coba kita tes. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Nah, ini Anda bisa ganti nanti gambar Anda. Ya, Anda bisa ubah ini menjadi gambar Anda. Ya, nanti Anda bikin PNG, ya, filenya. Dan nanti Anda tinggal paste di sini. Ini, dan ini tinggal klik-klik aja. Tinggal ubah-ubah aja judulnya. Oke. Tinggal kita ubah aja. Ini hampir sama. Cara settingnya itu hampir sama persis dengan Canva, ya. Oke. Tau kecil. Kita buat perbesar lagi. Oke. Misal seperti ini. Nah, sudah ini gampang sekali, teman-teman. Ya, Anda bisa gunakan semua gambar-gambar atau template yang tersedia di sini. Ya, Anda bisa manfaatkan ini. Dan Anda nggak akan pernah kehabisan bahan lagi untuk mendesain thumbnail Anda. Ya, dan di sini juga Anda bisa kreasi sendiri. Ya, kalau Anda mau buat dari blank. Ya, Anda bisa pilih. Nah, ini tampilan orang-orangnya juga ada banyak. Anda bisa manfaatkan ini. Ini juga ada template objek-objek yang Anda bisa selipkan di gambar-gambar Anda. Ini text-nya. Oke. Yang text-nya juga banyak sekali. Sama seperti Canva. Dan ini background. Anda bisa pilih background. Ya, dan kemudian Anda mau upload sendiri juga bisa. Dan Anda bisa upload ini animated. Dia beda dengan Canva. Kalau Canva Anda dibatasi, kalau ingin mendownload ya. Anda nggak bisa desain dan mendownload banyak gambar di Canva. Anda dibatasi. Kalau yang gratis ya. Kecuali kalau Anda berbayar. Kalau ini benar-benar free. Anda bisa download ini gratis, full. Ya, dan. Nah, udah. Gunakan aja semuanya. Gitu ya. Anda menggunakan aplikasi Pickmaker. Ya. Aplikasi namanya Pickmaker. Dan berikut saya akan berikan. Ya, link-nya. Anda bisa gunakan link-nya. Jadi, https. App. Pick. Sorry nggak pakai Kak. Ya. Pickmaker.com Anda tinggal gunakan ini. Anda tinggal akses Pickmaker. Dan Anda tinggal langsung nanti pilih sign in. Ya. Anda tinggal sign in saja. Anda pilih yang free. Ya, Anda pilih free aja. Dan free ini udah banyak sekali. Ya. Anda bisa kunjungi ini. Oke. Nah, ini. Kalau Canva ya memang kelebihannya. Dia bisa bikin video ya. Anda bisa buat video. Tapi memang terbatas downloadnya. Tapi kalau Pickmaker ini khusus gambar ya. Anda bisa membuat macam-macam gambar. Ya, macam-macam desain gambar. Dan ini free. Ya, Anda bisa download sepost-postnya. Oke. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Silahkan digunakan. Dan sampai berjumpa lagi di tips-tips yang lainnya. Thank you. Terima kasih. 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 Terima kasih.